assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sahabat-sahabat semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia jangan lupa ya like share komen dan subscribe alfaplan semoga bisa ngikutin video-video alfaplan selanjutnya nah sahabat saya punya tips yang sangat mudah yang kemarin juga kami infokan ini pembuktian dari hasil yang kemarin sudah kami sampaikan sebetulnya dulu juga sudah pernah tapi tidak apa-apa ya karena masih banyak yang ingin menanyakan emm ini anggrik bulan yang kemarin belum kenop ini sudah kenop ya sudah tinggi kenopnya ya dan saya cuman gantung ini masih ada ini pernah ada daun yang keluar sih ya berapa itu ya maksudnya sudah kami ambil bermasalah tapi masih bertahan nah daunnya ini kekeh ya ini masih muncul lagi daun baru kecil disini jadi ini sudah ada 1236 daun yang lepas berapa itu ini masih masih ada cawan baru dan saya tanam dikayu saya lepas ya sahabat ya Nah seperti inilah bentuknya dan belakangnya seperti ini ini beda dengan yang dulu saya upload itu pakai bukan kayu seperti ini yaitu dia pakai pakai maksudnya yang sudah kenop ya ini pakai kayu ya saya lupa kayu apa diberi teman kemudian kalau yang kemarin itu pakai papan pakis ya yang sudah kenop ini waktu saya upload belum kenop ya belum spek maksudnya nah caranya mudah sahabat cukup celupkan di kolam seperti ini sampai daun-daunnya sampai ininya nggak papa nah kita biarkan kita biarkan sampai sekitar dia tidak tidak lepas ya ada yang tanya ibu kalau kolamnya ibu kalau kolam akuarium boleh airnya boleh yang penting ada ikannya ya ada ikannya jadi dia rutin seminggu sekali gitu cukup lima menit nah gitu ya jadi dia cepet tuh mengeluarkan daun baru ibu kalau ini hari kecil juga cukur ini kan ngena semua kita nggak pupuk lagi cukup ini saja dan yang menjadi bagus disini akarnya sudah tidak diragukan lagi melimpah kemudian ini dia tentunya disini juga mendapatkan sinar di waktu siang ya sore kalau angin cukup anginnya cukup itu yang sepek yang sepanjang ini ini sudah berapa ruang satu dua tiga empat lima masih numbuh terus ini nanti nanti kalau berbunga saya tunjukkan jadi kemarin belum berbunga sekarang keluar spek ini ya sahabat ini ya sahabat oke jadi kita rutin kemudian celupkan kuah jatuh cantolannya jatuh sahabat kita akan ambil iya oke nggak papa ini kita penuh lagi cantol lagi nah iya jadi sahabat jadi sahabat keutamaan air kolam ini dia akan mengandung fosfor dan kalsin yang sangat berguna bagi pertumbuhan anggrek ya bagus sekali ini tadi basah nggak papa oh iya saya mau nunjukkan daun kecilnya ini udah tumbuh lagi disini jadi dia terus membuat anggrek itu menjadi bagus kalau ini katlea ya sahabat oke ini juga kita rendam iya jadi dia bagus juga kalau kita rendam nah seperti ini ini ya sekitar 2 sampai 5 menit kalau ingin sampai lama ini bagus sekali untuk perkembangannya daunnya disiram juga nah dia cuman kita kasih bubang-bubang seperti ini potnya biar hawanya enak itu yang satu terlalu jauh nggak papa nanti aja itu sahabat kalau ingin memiliki anggrek dekat kolam mudah sekali hanya dicelupkan saja beberapa menit akan muncul perkembangan yang menakjubkan sekian terima kasih sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like share komen dan subscribe ya sahabat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih